Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup sadayana Kumahadamang, bagaimana kabarnya hari ini Anak-anak semuanya Hari ini kita berjumpa Dengan mata pelajaran bahasa Sunda Dengan Burena Pada pembahasan pertama Di tahun ajaran 2021-2022 ini Kita akan belajar tentang Memahami isi pupuh Atau nyangkem isi pupuh Mari kita awali Orang kawitan helap Ajaran dina dintan ayana Ngebaca Bismillahirrahmanirrahim Robi zidni ilma Warzukni fahma Amin Nah sekarang silahkan kalian buka Halaman satu Materi pertama Anak-anak semuanya Hidup sadayana Kehirupan sakur mahluk Pangsi alam Kehidupan seluruh Seluruh mahluk Yang ada di alam ini Tergantung Kepada Keayaan alam Di sekitarnya Ya Tutubuhan Jengsa-satuan Harirup Harirup Yang hidup sendiri Atau Yang sengaja Dipelihara Tentu Ada manfaatnya Tentu Ayah Mangfaatna Manfaatnya apa saja Tutubuhan Tutubuhan itu tumbuhan Dan Sasatuan Atau hewan Yang ada di sekitar kita Manfaatnya banyak sekali Ada yang Dijadikan papai 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 itu Hiasan Papai itu untuk mempercantik Ya Lantaran endah Katinya Rina Karena Indah terlihatnya Malah Pohara Lobana Malah Banyak sekali Nujadi bahan Piken Kadaharan Yang menjadi bahan Untuk Makanan Sasatuan Hewan Yang dikukut Yang dikukut itu Dipelihara Atau dipikarsep Jadi kalanggenan Jadi batur ulin Atau Jadi Pangregreg Lantaran Bisa dititah Ngajak imah Jadi hewan-hewan itu Menjadi Pikarsep Menjadi Peliharaan kita Menjadi Teman kita Menjadi Hewan Yang bisa dipelihara Untuk menjaga Untuk menjaga rumah Contohnya Apa? Contohnya anjing Ya Contohnya anjing Yang bisa dipelihara Untuk menjaga Imah Atau menjaga rumah Alam nu'aya Di sekitar kita Merupakan anugrah Anumaha kawasa Anugrah yang maha Kuasa Yang harus kita ketahui Yang harus kita jaga Tandanya Kita Memiliki Rasa syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kehidupan Di Lingkungan sekitar kita ini Bisa kita lihat Dari Gambarannya Dari Pupuh Yang ada di Halaman 2 Nah disini Ada Salah satu pupuh Ini termasuk pupuh Pucung Pupuh itu banyak Ya Banyak jenisnya Tapi yang akan kita pelajari Pertama di kelas 3 Yaitu Pupuh Pucung Nah dalam pupuh Pucung ini Diceritakan tentang Rupa-rupa Makhluk hirup Nyata ayat Tuhan Yang sesatuan Dan bagaimana Kita juga harus Menjaga Makhluk hidup Tersebut Pek ayana Perhataskan Salah sawius pupuh Nyata pupuh Pucung Anu ku ibu Bada dicobian Ditambangkan Ku hidup Dangukkan Pupuh Pucung Allah nyipta Rupa-rupa Makhluk hirup Ayah tutuhuhan Ayah sasatuan Oge Sakabehna Marengan Hirup Manusa Tutuhuhan Nudi pelat Bakal subur Lamun Dipiara Digemuk Dihadehade Eta jadi Tanda ninya Ah Ka Alam Kitu Dei Kasato Anu Dikukut Kudu Mikanya Ah Daik Ngurus Turtulatein Mundi Raksa Tangtu Bakal Tumarima Tah Etta Kirang Langkung Pupuh Pucung Seperti itu Nebang Genana Nah Aina Urang Cobian Jawab Pananya Nganaan Isi Pupuh Anu Tadi Parantos Dibaca Pananya Anu Kahiji Anu Soal Yang pertama Nawan We Makhluk Hidup Anu Ayah Dina Pupuh Apa Saja Makhluk Hidup Yang Ada Pada Pupuh Tadi Pupuh Pucung Nah Sudah Tahu Oke Yang kedua Nawan Anu Bakal Subur Teh Apa Yang Bakal Subur Apa Yang Akan Subur Yang Ketiga Kumaha Tandanya Ah Ke Alam Bagaimana Tanda Kita Menyayangi Alam Itu Juga Ada Dalam Pupuh Pucung Tadi Oke Yang Keempat Kudu Kumaha Kasasatuan Anu Dikukute Harus Bagaimana Kita Kepada Hewan Yang Kita Pelihara Yang Kelima Bakal Kumaha Kasasatuan Anu Diraksate Akan Seperti Apa Hewan Yang Akan Kita Jaga Itu Juga Ada Dalam Caritaan Pupuh Pucung Anu Tadi Parantos Ku Ibu Ditambang Parantos Dijawab Sudah Ya Nah Orang Tinggal Jawabannya Sasarangan Nah Ini Dia Jawabannya Ya Jawabannya Yang Kedua Anu Bakal Subur T Anu Bakal Suburnya Tut Teras Anu Katilu Kumaha Tandanya Ke Alam T Bagaimana Tanda Kita Menyayangi Alam Jawabannya Ada Di Paragraf Kedua Ya Yaitu Cara Kita Menyayangi Alam Yaitu Tutubuhan Dipihara Digemuk Di HD HD Kemudian Yang Keempat Kudu Kumaha Kasasatuan Anodiku Kute Bagaimana Harus Bagaimana Kita Kepada Hewan Yang Kita Pelihara Jawabannya Ada Di Paragraf Ketiga Yaitu Kudu Mikanya Jadi Harus Disayang Yang Terakhir Bakal Kumaha Sasatuan Anodiraksate Akan Seperti Apa Hewan Yang Kita Jaga Itu Ada Di Paragraf Ketiga Baris Terakhir Mundiraksat Tandu Bakal Tumarima Jadi Jawabannya Bakal Tumarima Nah Itu Jawabannya Selanjutnya Untuk Tugas Yang Harus Kalian Kerjakan Yaitu Masih Ada Di Halaman Tiga Nyata Nyangkem Isi Pupuh Menyebutkan Kembali Isi Pupuh Prak Tulis Kendeli Isi Pupuh Pucung Teh Kucara Ngalangkepan Paragraf Ye Dihandap Make Kecap Anu Ayadina Pupuh Jadi Silahkan Kalian Tulis Kembali Pupuh Ini Dengan Cara Kalian Melengkapi Paragraf Di Bawah Ini Menggunakan Kecap Kecap Yang Ada Pada Pupuh Pucung Tadi Ibu Beri Contoh Yang Pertama Allah Nyiptakan Rupa Rupa Sesuaikan Dengan Pupuh Pucung Tadi Allah Nyiptakan Rupa Rupa Makhluk Hero Kemudian Seterusnya Silahkan Kalian Jawab Kalian Lengkapi Paragraf Dengan Kata Kata Dengan Kecap Kecap Yang Ada Pupuh Pucung Di Halaman 2 Tadi Mudah Mudahan Bisa Dipahami Mugi-mugi Hidup Sadayana Tiasa Paham Ngenaan Tugas Dina Pangajaran Dinten Ayana Hathurnuhun Hapuntan Bilih Ayak Kalepatan Ibu Tutup Pangajaran Dinten Aina Kubacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wilujang Adamel Pancen Hidup Sadayana Selamat Mengerjakan Tugas Semuanya Sampai